Baim Wong membawa beberapa bukti untuk menjalani sidang cerai dari Paula Verhoeven hari ini, Rabu, 2011. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum menyatakan bukti-bukti itu bakal diserahkan ke majelis hakim. Kendati demikian, ia akan mendetailkan lebih lanjut bukti-bukti yang dibawa bersama kliennya untuk cerai dari Paula Verhoeven. Kalau ditanya siap untuk menjalani sidang, kami siap. Nanti kami serahkan sejumlah bukti di persidangan, kata Fahmi Bahmid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terdiri dari bukti tertulis dan ada beberapa bukti elektronik, berupa percakapan. Seperti apa buktinya? Silakan tanya di dalam. Itu turnya. Baim Wong resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven. Ia pertama kali mengonfirmasi permohonan itu pada Selasa, 8.10, siang. Sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven sempat dilanjutkan secara e-cort dan lanjut untuk beberapa agenda ke depan, seperti jawaban dari termohon, replik, dan duplik. Kesepakatan itu diambil setelah pihak Baim Wong maupun Paula Verhoeven menghadiri sidang cerai dengan agenda pembacaan permohonan dan sempat berdebat mengenai format sidang. Permohonan cerai Baim terhadap Paula hadir setelah keduanya menikah hampir 6 tahun dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka diterpakabar miring. Proses perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin memanas. Dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, Baim Wong tanpa lega setelah berhasil menyerahkan sejumlah bukti yang diakininya dapat menguatkan permohonan talaknya. Saya sudah sangat menantikan momen ini, menyerahkan bukti dugaan perselingkuhan Paula, e-ungkap Baim Wong. Sorotan utama dalam persidangan kali ini adalah sosok yang diduga menjadi penyebab kertakan rumah tangga pasangan selebriti tersebut, yaitu Niko Surya. Baim Wong dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Niko. Saya malah sangat menantikan kehadirannya, yaitu tegas Baim. Informasi yang diperoleh Baim, menyebutkan bahwa Niko Surya akan dihadirkan sebagai saksi dari pihak Paula Verhoeven. Hal ini tentu saja membuat Baim semakin bersemangat. Saya dapat kabar, katanya dia mau jadi saksi. Saya benar-benar menunggunya, e-ujar Baim. Lebih lanjut, Baim Wong mengaku memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan langsung kepada Niko. Meski begitu, Baim Enggan merinci lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aduh, banyak banget yang mau saya tanya, e-ungkapnya. Yang pasti, saya ingin semua kebenaran terungkap, e-sambungnya. Kemudian, Baim Wong berharap Niko Surya dapat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang jujur. Ia mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar hal tersebut dapat terwujud. Doakan saja dia datang, e-ucap Baim. Sidang pembuktian yang digelar hari ini berlangsung cukup alot dan sempat terjadi perdebatan sengit antara kedua belah pihak. Suara-suara bernada tinggi terdengar keluar dari ruang sidang. Sebelumnya, baik Baim maupun Paula telah beberapa kali menjalani mediasi untuk mencari jalan damai. Namun, upaya tersebut sayangnya tidak membuahkan hasil. Sebagai informasi, Baim Wong resmi mengajukan permohonan talak cerai terhadap Paula Verhoeven pada 7 Oktober 2024 atas dugaan perselingkuhan. Permohonan tersebut kemudian didaftarkan pada 8 Oktober dan proses persidangan dimulai pada 23 Oktober 2024 lalu. Seperti yang diketahui, nama Niko Surya mendadam menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kedekatan Paula dengan Niko yang diungkap oleh teman dekat Baim, Wisnu, membuat publik penasaran dengan sosok pria yang disebut-sebut menjadi penyebab retaknya rumah tangga pasangan selebriti ini. Terima kasih telah menonton!